ya seperti itu, jadi kalau dari sisi kesehatan ini kita gak bicara iman dulu ya dari sisi kesehatan, rokok itu tetap merusak satu saraf, jadi ada unsur apa ya, stimulannya dengan rokok itu ada bahan untuk membuat otak aktif gitu ya makanya kalau ada dengan para seniman itu mereka mencari inspirasi mencari inspirasi sambil ke rokok gitu karena itu set untuk menstimulasi otak agar aktif gitu ya kalau mereka tidak minum mereka gak membeli lah otaknya kopong artis-artis kenapa mudah terjerat narkoba karena mereka kerjanya ngedur gitu ya syutingnya kayak gak ada waktu gitu kan apalagi yang rilis tiap hari ya ada tontonan tiap hari itu stripping-stripping itu jadi tiap hari mereka harus rilis film apa, di netron gitu kan jadi mereka syutingnya itu sangat-sangat tertekan gitu kan kurang tidur, kurang istirahat nah untuk membantu mereka dengan mood mereka pakai obat tapi karena sudah terlanjur begitu kan jadi kecanduan gitu kan mau gak mau kan jadi malah merusak karir gitu yaitu resikonya sesuatu yang menjadi candu itu begitu nah mungkin juga karena genetika kita sudah rusak mungkin begitu sehingga kinerja syarab kita normalnya sudah gak baik gitu ya dari kondisi layarnya sudah ada kelemahan gitu jadi kalau gak ada stimulan-stimulan itu kita jadi lemah kayak orang, ada orang-orang tertentu yang kalau gak minum kopi gak bisa kerja itu juga masalah loh jadi perlu doping kopi gitu berarti syarabnya ada masalah gitu ya dengan kondisi yang seakan-akan syarabnya harus dipaksa gitu walaupun minum kopi kan kalau diaran juga sulit gitu ya begitu kalau mau gak tahu sih kalau di kalau misalnya begini kan ada dua unsur ya unsur spirit jadi kita mengakui bahwa merokok itu merusak tubuh dan itu bisa dianggap equivalent dengan dosa gitu kan terus tapi itu dari sisi rohnya dari sisi manusianya kalau kita gak belajar apa namanya belajar mengatur dirilah atau supaya tidak tergantung kepada obat itu juga agak sulit gitu ya jadi pelepasan itu kadang rohnya diampuni gitu ya ya masih kembali karena efek kecanduan itu gak mudah untuk diselesaikan jiwa-jiwa kita yang yang sudah kena soalnya ya gitu sih nanti ada komen itu beda dengan miras ya mas ya miras juga itu beda bukan aktif ya kalau kayak miras miras ada adektifnya ada tapi sebenarnya begini sih aku lebih melihatnya itu lebih ke psikologis ya karena orang minum miras itu kan seringkali jadi pelarian nah masalah ini yang jadi poin kuncinya di pelariannya ini pelarian itu bisa apapun bisa game bisa obat bisa hobi bisa rokok bisa adektif 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 ini gak harus selalu adektif yang asli bahan gitu ya tapi kebiasaannya adektif itu psikologis nah karena bagian dari psikologi yang merusak ini yang jadi masalah jadi kalau kita punya kebiasaan rokok punya kebiasaan yang adiksi ke kecanduan yang sebenarnya itu adalah pelarian maka mental kita yang bermasalah jadi kalau orang menggunakan rokok sebagai pelarian emosi supaya tenang gitu kan nah itu jadi salah secara pemuritan salah gak baik karena berarti kan kita tidak punya solusi spiritual seharusnya kita punya cara kesembuhan trauma tanpa harus membuat kebiasaan kebiasaan pelarian jangan lari hadapi nah itu itu prinsip penting dalam kesehatan mental ini bukan hanya pemuritan kesehatan mental yang umum begitu ya jadi bentuk-bentuk pelarian traumatik itu kebiasaan-kebiasaan yang adiksi bahkan paling parah misalnya ada orang suka makan sabun ada orang suka makan rambut ada orang suka makan kecoa aku pernah lihat makan kecoa jadi cari kecoa langsung dimakan mentah itu ada masalah mental nah mungkin juga ada masalah roh kan tapi mentalnya juga ada nggak cici loh dengan kecoa makan kecoa bener di video aku sampai gila nonton jadi kalau pemuritan yang bener seharusnya mental kita juga sehat ini pergumulan di pelayan pelepasan jadi kalau mental kita tidak sehat sepertinya nyambung ke roh kita yang bermasalah juga jadi nanti mempengaruhi iman nah kalau pengaruhi iman ya salah udah salah kalau terbukti pengaruhi iman itu jadi salah ya gitu kalau masalah rokok kalau mau mengurangi atau berhenti ya harus pelan aku belum lihat ada orang yang bisa berhenti total kalau udah parah kecanduan kalau yang langsung berhenti total itu agak sulit karena ada efek syarafnya jadi efek kecanduannya sudah terlanjur ada jadi biasanya dikurangi itu pun perjuangan itu kan dikurangi sehari misalnya 4 gitu kan coba kurangi 3 coba kurangi 2 jadi 3 jadi 2 nanti jadi 1 sehari nanti jadi 2 hari sekali misalnya ya itu itu cara aku belum lihat cara instan gitu ya karena itu kerusakannya terlanjur di jasmani kita jadi jasmani kita dan jiwa kita itu kan bergantung ke sel syaraf kita jadi sel syaraf kita kalau bermasalah pemulianya tidak bisa cepat ya gitu mungkin ada pendapat lain kalau saya begitu sih ya puji Tuhan saya tidak jadi tidak punya adiksi rokok gitu ya walaupun waktu kecil saya pernah ya gara-gara lihat orang rokok ya kayak tertarik lah secara sosial mungkin ya karena banyak orang merokok keluarga saya juga banyak yang merokok dari keluarga besar juga kayaknya semua bapak-bapak di kampung saya juga merokok ya mereka sehat-sehat saja tidak aku belum pernah lihat orang-orang kampung sini yang kena kanker paru mereka sehat-sehat dan itu jadi doping rokoknya jadi doping makanya kalau dari sisi iman saya banyak toleran dengan hal begituan terima kasih